Eh, akhir-akhir ini banyak banget aplikasi-aplikasi baru yang cara kerja semuanya nggak terlalu random. Biasanya pemain atau member yang join bakal disuruh buat nonton video atau iklan. Terus mereka dapet duit. Tapi sebelum kaya dari kegiatan itu, mereka juga dikasih opsi fast track alias wajib deposit isi saldo ke akun di aplikasi penghasil duit, kayak Pitub atau Batu Pulkani. Tapi ada satu aplikasi fresh, aplikasi baru yang bener-bener beda dan bener-bener ngasih pembayaran tanpa kita harus melakukan yang namanya deposit. Terlebih dahulu, aplikasi tersebut namanya Snack Video. Biasanya aplikasi berkedur penipuan atau aplikasi investasi bodong yang abal-abal nggak bakal masuk ke Apple Store. Tapi Snack Video masuk sana dan udah dipakai ratusan juta orang sekarang di iOS sama Android. Selain itu, aplikasi ini sering banget muncul sebagai iklan di platform lain. Entah itu di Youtube, aplikasi pihak ketiga, atau iklan di HP Xiaomi. Terus gimana cara kerja ini aplikasi dan duit siapa yang mereka gunakan buat ngebayar penggunanya? Em, agak kompleks dan dalem sih ngebahas bagian ini. Tapi Snack Video sekarang lagi bakar-bakar duit supaya bikin eksistensi aplikasi mereka bisa nyaingin TikTok. Atau seenggaknya hampir sejajar lah. Nah, kalau di TikTok orang yang bikin konten itu disebut Tiktokers, di Snack Video dia pakai istilah Snackers. Intinya konten di aplikasi ini persis kayak di TikTok. Kreatornya bikin video durasi pendek joget-joget pakai koreografi buat menghibur penonton atau menghibur diri sendiri. Ya, selain yang joget-joget, ada juga konten informatif kayak simbol tutorial atau tutorial durasi pendek dan lain-lain. Dan supaya bisa setara atau nyayangin TikTok, Snack Video harus bisa bikin usaha ekstra. Salah satunya dengan ngebakar-bakar duit alias ngeluarin duit yang banyak sebagai dana promosi pasang iklan dan dana-dana yang bakal dikasih ke member agar mereka mau main dan ngundang orang lain supaya masuk ke Snack Video. Tapi sebenarnya skema yang sama udah diterapin startup-startup gede bahkan unicorn e-commerce Indonesia kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, dan lain-lain. Yaitu bakar-bakar duit lagi supaya mereka bisa menguasai pasaran alias dapet pengguna yang banyak banget. Karena dengan semakin banyak pengguna yang gabung, makin banyak juga peluang Snack Video dapet untung dan investor pun bakal makin seneng. Dan selama proses-proses bakar duit inilah, kita sebagai orang biasa masih bisa dapet keuntungan alias dapet duit dari Snack Video. Oke, ada beberapa cara buat dapet duit dari ini aplikasi. Pertama, dengan ngajak orang lain supaya download aplikasinya dan gabung jadi pengguna Snack Video menggunakan kode referral dari akun kita. Kita yang sukses mengundang orang itu bakalan dapet upah sebesar 52 ribu rupiah. Setiap satu kali berhasil ngundang, kita bisa ngedaptar pake nomor HP, akun Google, sama akun Facebook. Habis ngedaptar dan punya akun, kita juga dikasih beberapa misi di dalamnya buat ngedapetin duit tambahan lagi. Cara dapet duit yang kedua adalah dengan menyelesaikan misi di dalam aplikasi, meliputi nonton video, like video, follow akun orang, dan absen harian. Terus ada lagi dengan cara menjadi creator yang ngebuat konten video durasi pendek, jadi Snackers lah istilahnya. Terus nanti ada orang yang nyawe hadiah virtual kayak diamond, HP, atau mobil, tapi bukan mobil beneran. Ya, nyawe hadiah yang bisa ditukarin jadi duit kayak di Bigolive. Gue rasa lo tau lah. Oh iya, di Snack video duitnya nggak langsung dikasih dalam bentuk kurs rupiah ya, tapi dalam bentuk bernama koin. 100 koin sama dengan 2 rupiah perak. 1000 koin adalah 20 rupiah. 10.000 koin 200 rupiah perak. Dan 10 juta koin sama dengan 200 ribu rupiah. Jadi lumayan tricky juga soal ngitung-ngitungnya. Di Cina, aplikasi ini namanya Quaishow, beda sama nama versi global. Kayak TikTok versi Cina yang namanya juga beda sama versi global. Di situs web resminya, Snack video mendaftarkan diri sebagai aplikasi video pendek untuk kaum milenial di seluruh dunia. Dan itu emang target utama mereka. Makanya agresif banget mereka buat ngerai posisi puncak market share. Oh iya, buat narik duitnya bisa lewat OPPO atau Gopay. Minimum penarikan duit itu 15.000 rupiah. Waktu narik duit dari Snack video juga nggak ada potongan sama sekali. Semua yang kita tarik bakal full masuk ke saldo di akun OPPO atau Gopay. Tapi waktu mindain saldonya ke rekening, ya itu beda lagi. Ada potongan lah. Lu kira OPPO sama Gopay punya bapak lho? Buat yang belum download, nggak perlu takut. Di Play Store, aplikasi Snack video udah di-download 100 juta kali lebih. Ini aplikasi sebenernya udah lama rilis, tapi booming di Indonesia-nya tuh baru-baru ini. Snack video rilis 7 Agustus 2019. Dan di aplikasinya, kita sebagai pengguna bisa bikin video pendek berdurasi maksimal 60 detik. Selain itu, kita juga bisa ngeliat video-video dari orang yang ada di sekitar kita. Yang satu daerah sama kita. Buat sekarang, Snack video rela bakar-bakar duit buat nyusul ketertinggalan dia dari TikTok. Tapi suatu hari ini bakal udahan. Event bagi-bagi duitnya mereka. Tapi gue rasa aman sih buat sekarang. Karena kayaknya sistem ngebayar ini akan bertahan cukup lama. Bukan selamanya. Soalnya Snack video punya stok duit puluhan triliun dari investornya. Oh iya, sebagai informasi aja. Salah satu investor Snack video adalah Tencent yang merupakan pemilik game PUBG. Jadi wajar aja kalau Snack video banyak duit dan pakai buat promosi terus-menerus. Supaya makin banyak yang gabung. Dan wajar juga kalau Snack video punya ambisi besar buat nebas TikTok. Jadi intinya aplikasi ini legit lah. Nggak skem alias tipu-tipu. Walaupun aplikasi ini nggak merugikan secara finansial. Sayangnya di Cominfo dan SWI aplikasi ini adalah ilegal. Tapi sebenarnya nggak berbahaya kok. Nggak bakal ngerugiin kita. Cuma bertentangan aja sama aturan yang udah ditetapin sama 13 lembaga kementerian. Yang aliansi di SWI. Ya sebenarnya bisa sih kalau mereka mau ngurus perizinan. Ya kita tunggu aja lah. Kayak biasa semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di konten yang didaim berikutnya. Sub indo by broth3rmax